Hai Svenseboga, saya Idri sebagai manajer Jones Bakery di Bandar Lampung. Itu ada sejarahnya kenapa kita pakai nama Jones Bola Ngeris Partisteri, karena Jones itu adalah berasakan dari nama pemilik sendiri dengan nama Pak Joni. Dan Partisteri itu adalah pastry dan Bola Ngeris adalah roti dari bahasa Eropa. Konsep ini sudah disiapkan selama 3 tahun oleh pemilik dengan Pak Joni Mursalim. Dia berpikir untuk usaha kuliner itu lebih maju di kalangan Indonesia. Makanya dia berpikir untuk usaha roti dan dia berpikir kenapa tidak coba roti Asia dan Eropa. Kita merekut beberapa orang sekitar 20-an dari tim Baker. Dan kita pertama trial coba di rumah untuk beberapa bulan, sampai akhirnya dia konsepnya setelah selesai dan gedungnya pun jadi dibuka lagi tanggal 20 Mei 2017. Ada beberapa baker yang memang konsepnya berpengalaman di bidang roti yang konsepnya Asia dan Eropa. Jadi perpaduan antara Asia dan Eropa ini, kita melihat peluang di Bandar Lampung belum ada roti yang konsepnya untuk Eropa dan Asia. Jadi kita menyajikan konsep yang berbeda dari tokoh-tokoh roti yang lainnya. Ada beberapa roti bestseller kita, jadi kita ada roti durian karena kita pakai roti daging durian asli. Terus ada star cheese, dia dalamnya keju slice dan dia ada super choco. Super choco itu super coklat, jadi dalamnya coklat dan di atasnya juga coklat. Mulai lensenya dari harga Rp. 4.000 sampai Rp. 8.000, ada yang Rp. 15.000. Variannya mungkin ada lebih dari Rp. 100.000an ya. Kita untuk cake saja bisa Rp. 50.000an gitu varian. Dan kita bisa request untuk cake-nya mau model seperti apa. Untuk cake itu sendiri, rasa harganya ada yang dari Rp. 120.000 untuk ukuran Rp. 15.000 sampai Rp. 250.000 ukuran Rp. 24.000. Kalau untuk kita pemakaian sekarang, untuk di sekarang ini kita bisa seminggu 45 stak untuk tepung bogasari sendiri. Kita sendiri untuk rotinya menggunakan tepung caklat kembar mas. Nah, untuk cake-nya kita menggunakan tepung cegi tiga biru. Dari pertama pun sampai sekarang kita tetap bogasari, karena kita nggak pernah sama sekali ganti untuk tepung terigunya. Banyak supplier lain yang menawarin, tapi kita menolak karena kita udah cocok sama bogasari. Untuk kita menjaga kualitas dari bahan baku, kita penyimpanan pun harus di cek ya. Kita ada timnya bagian kursus untuk penyimpanan sendiri. Terus untuk tes setelah dia matang, itu seperti apa, kita ada timnya. Terus roti itu standar atau tidak, digamasi sesuai atau tidak. Itu kita ada tim masing-masing untuk cek bagian produksinya. Untuk tips-tipsnya sih, kalau untuk membuka kuliner dalam bisnis roti ya, Itu yang penting kualitas produk, manajemen rotinya harus oke. Karena kita berbisnis di divisi makanan, jadi untuk makanan itu penting sayur bersihannya. Terima kasih. Terima kasih.